Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menjawab hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku Bahasa Inggris, kelas 9, halaman 138 dulu ya. Gimana? Udah? Oke, hari ini kita akan membahas lagi, masih berkaitan dengan sangkuriang, tapi ini berkaitan dengan paragraf 5. Oke, disini aku akan bacakan teksnya, kemudian menerjemahkannya, setelah itu kita susun sama-sama ya, menjadi satu paragraf yang utuh. Kalian siap? Langsung mulai aja. Nomor 1. Knowing Dayang Sumbi cheat him, sangkuriang got very angry. Mengetahui bahwa Dayang Sumbi menipunya, sangkuriang sangat marah. Nomor 2. Dayang Sumbi got very worried. Dayang Sumbi sangat khawatir. Nomor 3. She was thinking hard again to find a way to fail him. Dia berpikir sangat keras lagi untuk menggagalkannya. Nomor 4. The Janis told that the morning was almost broken. The Jin, Jin itu berpikir bahwa pagi akan segera datang. Nomor 5. It is known now as a mountain tangkuban perahu. Itu sekarang diketahui sebagai gunung tangkuban perahu. Nomor 6. Bay down boat, the lake and the boat were almost done. Fajar pun tiba dan danau serta kapalnya sudah hampir selesai. Nomor 7. She asked the people in the village to burn the woods in the east so that the light made all the coke in the village. Jadi dia meminta orang-orang di desa untuk membakar kayu di timur. Jadi akan ada cahaya dan membuat ayam jantan di desa itu berkokok. Nomor 8. They run away. As fast as they could, leaving the boat unfinished. Dia berlari sejauh mungkin yang dia bisa meninggalkan kapal yang belum selesai. Nomor 9. Then she had an idea. Jadi dia mendapatkan ide. Nomor 10. He kicked the boat so hard that it went upside down. Jadi dia menendang kapalnya dengan keras dan itu kayak melompat atau pergi gitu ya sangat jauh gitu. Oke langsung aja kira-kira mana nih yang pertama. Yang pertama itu kira-kira nomor 6. Nomor 6. By down boat, the lake and the boat were almost done. Ini nomor 6. Tulis di sini ya. 6. Selanjutnya. 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 Itu nomor 2. Nah karena kan tadi itu kayak wajar itu udah hampir selesai. Nah daya yang sumi ini khawatir. Jadi nomor 2. 2. Selanjutnya. Kira-kira mana nih? Karena dia sangat khawatir. Nah dia pun berpikir bagaimana cara menggagalkannya. Jadi nomor 3. She was thinking hard again to find a way to fail him. 3. Selanjutnya. Kira-kira apa nih? Nah karena berpikir dia akhirnya dapat ide. Then she had an idea. Kemudian dia mendapatkan ide. Jadi nomor 9. Selanjutnya. Apalagi nih? Nah idenya apa? Idenya adalah dia meminta warga desa untuk membantunya. Berarti nomor 7. She asked the people in the village to burn the woods in the es so that the light made all the cobs in the village grow. Di nomor 7. Selanjutnya. Kira-kira apa? Apa yang akhirnya setelah ayam-ayam berkokok? Akhirnya. Ya para jin itu berpikir bahwa ini ternyata mau pagi nih. Tuh. Berarti nomor 4. The Chinese told that the morning was almost broken. Berarti nomor 4. Selanjutnya kira-kira apa yang dilakukan para jin? Then they ran away as fast as they could, leaving the boat unfinished. Jadi dia berlari sepencang mungkin. Meninggalkan kapal yang belum selesai. Berarti nomor 8. Oke, selanjutnya kira-kira apa? Nah, karena jinnya tadi udah lari pergi. Nah, ternyata itu ulahnya siapa? Ulahnya Dayang Sumbi. Nah, knowing Dayang Sumbi treated him, Sang Kuryang got very angry. Jadi si Sang Kuryangnya marah karena Dayang Sumbi setelah mencuranginya. Berarti 1. Oke. Nah, kira-kira mana nih? 5 dulu atau 10 dulu? Yes, 10. Karena marah tadi, dia pun menendang kapalnya. Dengan sangat kerasi. She kicked the boat so hard that it went upside down. Yang terakhir. Berarti nomor 1 ya. Nomor 5. Oh no. 10 dulu dong. Ini 10 dulu. 1, 10, baru deh 5. It is now known as Mount Tangkuban Perahu. Itu diketahui sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu tadi urutannya ya. 6, 2, 3, 9, 7, 4, 8, 1, 10, 5. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.